Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Oke, seperti bisa, pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk jodoh kalian ya. Jodoh ke mini, sun, moon, dan racing untuk beride dari tanggal 7 Februari sampai dengan 13 Februari 2022. Oke, reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disusahkan saja dengan kondisimu masing-masing. Oke, kalau gitu langsung kita mulai ya untuk reading mingguan kali ini. Jadi sebentar ya teman-teman. Oke. Oke, sekarang kita mulai. Oke, yang pertama ada kartu The Hyrepan Terus Knight of Wands 7 Tongkat King of Cups 8 Cawan King of Wands 6 Pedang The Hangman Dan temanya adalah kartu King of Pentacles Oke, terus at the bottom of the deck ada kartu Knight of Cups Oke, jadi cukup menarik energinya. Oke, teman-teman kalau bisa simak terus videonya sampai selesai. Soalnya di akhir video nanti kita akan bahas lebih mendalam lagi bagaimana kisah asmaramu untuk minggu ini. Oke, sekarang kita lanjut. Tadi di bawah ada kartu Knight of Cups. Oke, ke mini. Kartu Knight of Cups. Oke, kartu Knight of Cups melambangkan seseorang yang lagi ingin bergerak mengejar tujuannya sendiri dengan mendengarkan intuisinya masing-masing. Jadi dalam minggu ini secara umum bisa dikatakan kalian itu lagi tiba-tiba ingin bergerak maju ke depan untuk mengejar target dan tujuan masing-masing. Ya, disini kalian itu lagi mencoba mendengarkan intuisimu sendiri ketika ingin mengejar apa yang kamu inginkan. Misalnya mungkin ada yang lagi ingin tindak kerja, mencari kerja misalnya. Ya, bisa juga mungkin ada yang lagi ingin pdkati dengan seseorang. Mungkin ada yang lagi ingin mencapai tujuan dalam bisnis, dalam pekerjaan, dan lain-lain. Jadi intinya kalian itu lagi bergerak untuk mengejar target dan tujuan masing-masing dengan menggunakan intuisimu masing-masing dalam minggu ini. Akan tetapi, perlu diingat dengan kartu Knight of Cups ini kemungkinan dalam gini masih ada timbul semacam keraguan-keraguan dalam dirimu ketika ingin mengejar tujuan dan ambisi masing-masing. Dikarenakan apa? Dikarenakan mungkin kamu itu lagi belum siap. Ya, mungkin dikarenakan lagi kekurangan informasi ketika ingin bergerak maju ke depan ketika ingin mengambil keputusan penting. Jadi, hati-hati kemini aku lihat memang ada semacam keraguan-keraguan yang timbul dalam dirimu ketika harus menentukan pilihan dan keputusan penting dalam minggu ini. Yang nantinya justru akan membuat kamu semakin kepikiran terus. Di sini kamu itu lagi ingin mempertimbangkan semuanya secara mendalam, secara pelan-pelan. Ya, soalnya kenapa? Kamu itu tidak ingin gagal, tidak ingin salah. Jadi, semuanya serba dipertimbangkan secara mendalam dalam minggu ini. Terus, di bawahnya ada kartu 10 pedang dan kartu Knight of Pentacles. Jadi, ceritanya gemini beberapa dari kalian mungkin akhir-akhir ini lagi fokus untuk menyelesaikan masalah 10 pedang. Jadi, kira-kira apa yang ingin kamu selesaikan masalahnya? Misalnya, mungkin ada yang lagi ingin mengakhiri menyelesaikan masalah dalam hubungan cinta, masalah dalam pekerjaan, keuangan, dan lain-lain. Di sini kamu itu lagi ingin bergerak dengan hati-hati. Jadi, hati-hati banget ketika ingin menyelesaikan semua masalah tersebut. Di sini sepertinya ada semacam rencana yang sangat detail yang telah kamu susun dan pikirkan selama ini. Untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya, ini sudah terjadi belakangan ini. Oke, jadi intinya dengan kartu Knight of Cups aku lihat memang untuk minggu ini kalian itu lagi mencoba untuk mendengarkan intuisi ketika ingin mengejar tujuan. Ya, namun perlu diketahui ada semacam keraguan-keraguan yang masih timbul dalam dirimu. Apakah bisa berhasil atau enggak? Ketika mencapai tujuan tersebut. Ya, jadi apapun itu memang perlu untuk lebih optimis. Ya, terus tema untuk bintang gemini dalam minggu ini adalah kartu King of Pentacles. Jadi, mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Taurus, Virgo, Capricorn. Oke, kartu King of Pentacles melambangkan seseorang yang pikirannya itu sangat fokus sekali dengan segi materi seperti keluarga, pekerjaan, dan keuangan. Jadi, bisa disimpulkan secara umum dalam minggu ini kalian itu benar-benar fokus pikirannya ke dalam segi keluarga, pekerjaan, dan keuangan. Mungkin ada suatu hal yang terjadi dalam keluarga, pekerjaan, dan keuangan yang memerlukan perhatian ekstra dari kalian untuk minggu ini. Ya, mungkin ada yang lagi sibuk pekerja, mencari uang, bisa juga mungkin lagi ingin menyelesaikan masalah yang terjadi dalam keuangan, pekerjaan, dan keluarga dalam minggu ini. Akan tetapi perlu diketahui, tadi disini ada kartu Knight of Cups loh. Jadi, ceritanya memang ada semacam keraguan-keraguan dalam dirimu ketika ingin memperbaiki dan menyelesaikan masalah yang terjadi dalam keluarga, pekerjaan, dan keuangan dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi, apapun itu perlu untuk belajar lebih optimis ya teman-teman dalam minggu ini ya. Terus, kita lanjut untuk reading kali ini readingnya akan dibagi menjadi dua bagian untuk awal minggu dan di akhir minggu. Kita mulai dari awal minggu. Yang pertama ada kartu The Hierophant dan kartu Knight of Wands. Jadi, mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Taurus. Jadi, ceritanya Gemini di awal minggu sebagian besar dari kalian mungkin lagi antusias sekali Knight of Wands. Lagi penuh semangat untuk mengejar target. Terutama yang berhubungan dengan kondisi pekerjaan. Jadi, mungkin ada yang lagi sibuk banget untuk mencari pekerjaan baru di awal minggu. Ada semacam semangat tinggi untuk mengejar apa yang kamu inginkan. Sementara bagi yang sudah bekerja, sepertinya kamu itu lagi semangat tinggi loh untuk memperbaiki dan menyelesaikan situasi yang terjadi dalam pekerjaan di awal minggu. Jadi, ada semangat tinggi nih untuk memperbaiki dan mengejar tujuanmu masing-masing. Sesuai dengan tema utamamu, kartunya King of Pentacles. Jadi, nantinya di awal minggu kamu itu lagi punya semangat yang menggebu-gebu. Semangat dan rasa antusias yang cukup tinggi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam pekerjaan. Terus, selain itu aku lihat memang di sini kamu itu mampu untuk lebih disiplin. Soalnya, kartu ini melambangkan aturan dan disiplin. Jadi, bagi kalian yang sedang berusaha untuk mencapai target dan tujuan, di sini kamu itu mampu untuk lebih disiplin ketika ingin mencapai apa yang kamu inginkan di awal minggu nanti. Terus, di bawahnya ada kartu delapan cawan dan kartu King of Wands. Jadi, mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Aries, Leo, Sagittarius. Jadi, ceritanya Gemini, beberapa dari kalian mungkin lagi kepikiran dengan masa depan delapan cawan mulai fokus untuk merencanakan masa depanmu sendiri. Di sini, kenapa ada semacam ambisi besar dalam dirimu, teman-teman. King of Wands. Jadi, di awal minggu kamu itu tiba-tiba punya ambisi, motivasi yang sangat tinggi untuk mencapai apa yang kamu inginkan. Dan di sini kamu itu lagi merencanakan semuanya dengan sangat detail delapan cawan ini. Lagi fokus untuk merencanakan masa depanmu sendiri. Mungkin rencana tersebut ada hubungannya dengan situasi pekerjaan, keuangan, dan keluarga dengan kartu King of Nettico sebagai tema utama. Terus, kita lanjut. Kita lihat energi di akhir minggu. Yang pertama, ada kartu 7 tongkat dan kartu King of Cups. Jadi, mungkin ada juga yang lagi berhubungan dengan bintang Pisces, Scorpio, Cancer. Jadi, ceritanya di akhir minggu, Gemini, mungkin kalian itu lagi berjuang banget. 7 tongkat ya. Lagi berjuang dan mencoba untuk bertahan. Bertahan dari segala macam kesulitan dan masalah yang sudah kamu alami belakangan ini. Jadi, di akhir minggu, kalian itu lagi berjuang untuk bertahan banget. Bertahan dari situasi sulit yang sudah terjadi. ya, mungkin di sini kamu itu lagi berjuang banget untuk mencapai apa yang kamu inginkan. Dan, aku lihat memang perasaanmu sangat tenang sekali, teman-teman. King of Cups. Jadi, mampu untuk berpikir dengan sangat tenang ketika menghadapi masalah. Menggunakan kecerdasan, logika, dan akal sehat ketika ingin menilai sebuah situasi ataupun ketika ingin mengambil keputusan penting. Jadi, cukup bagus energinya. Jadi, pikiranmu itu sangat tenang dan terkendali di akhir minggu nanti. Kenapa? Soalnya, kamu itu lagi berjuang banget loh. Ya, lagi mencoba untuk bertahan dan berjuang dari segala macam masalah dan kesulitan. Tujuh tongkat ini. Ya, oke. Terus, di bawahnya ada kartu 6 pedang dan kartu The Hangman. Jadi, ceritanya memang di akhir minggu kamu itu lagi mencoba untuk move on. Ya, 6 pedang ini. Lagi mencoba untuk bergerak maju ke arah yang lebih tenang. Lihat gambarnya. Ada seorang yang lagi berlayar menuju ke arah yang lebih tenang. Jadi, hampir sama. Ya, kondisimu. Di akhir minggu kamu itu lagi mencoba untuk bergerak maju ke arah yang lebih tenang lagi. Ya, mencoba untuk meninggalkan segala macam beban berat yang telah terjadi selama ini. Dikarenakan apa? Dikarenakan kamu itu lagi menggunakan sudut pandang yang berbeda, teman-teman. Ya, The Hangman. Di sini sepertinya ada semacam perspektif baru yang akan tiba-tiba kamu dapatkan mengenai seseorang ataupun mengenai suatu hal. Jadi, ada semacam pola pikir baru nih dengan kartu The Hangman yang bisa kamu gunakan untuk mencari ketenangan. Ya, 6 pedang ini. Di sini sepertinya kamu itu lagi belajar untuk melepaskan diri dari beban berat yang telah terjadi selama ini. Dikarenakan apa? Dikarenakan kamu itu lagi berjuang dan bertahan. 7 tongkat. Ya, jadi gunakan intuisimu ketika ingin mengambil keputusan penting di akhir minggu nanti. Nah, sesuai dengan tema utamamu, kartunya King of Pentacles. Mungkin sebagian besar dari kalian lagi mencoba untuk melepaskan diri dari beban berat masalah yang terjadi dalam keuangan, pekerjaan, dan keluarga di akhir minggu nanti. Ya, sementara di awal minggu aku lihat memang kamu itu lagi sefokus untuk merencanakan masa depan. Ya, 8 cawan. Ada semacam ambisi besar dalam dirimu. Ya, King of Wands. Di sini kamu itu lagi antusias sekali loh. Ya, semangat tinggi untuk mengejar apa yang kamu inginkan. Terutama di awal minggu. Ya, jadi apapun itu perlu untuk selalu sabar hadapi semuanya dengan hati yang positif. Ya, oke. Sekarang kita lanjut. Kita langsung lihat bagaimana kisah asmaramu dalam minggu ini. Di sini saya akan tarik lagi 2 kartu tambahan. Ya, jadi sebentar teman-teman. Oke. Oke, yang pertama ada kartu ini. Ace of Pentacles. Dan satunya lagi kartunya ini. Judgment. Oke, cukup menarik energinya. Jadi di sini ada 2 kartu ya. Ace of Pentacles dan kartu Judgment. Oke. Oke, jadi untuk segi percintaan aku lihat memang untuk minggu ini kamu tuh benar-benar lagi fokus banget ke dalam pekerjaan dan keuangan loh teman-teman. Ada kartu Ace of Pentacles di sini. Ya, apalagi tema utamamu kartunya tadi. Ini King of Pentacles. Jadi ini berlaku untuk yang lagi single maupun couple. Misalnya, bagi yang lagi single mungkin untuk minggu ini kamu tuh lagi tercurahkan banget pikirannya. Sibuk untuk bekerja, mencari uang, sampai-sampai tidak memiliki banyak waktu luang untuk memikirkan urusan asmara. Mungkin kamu tuh lagi ingin sendirian untuk minggu ini. Lagi benar-benar fokus untuk bekerja dan mencari uang. Bisa juga ada yang lagi mencari pekerjaan yang baru. Jadi, waktumu itu sangat singkat sekali. Tidak memiliki banyak waktu luang untuk memikirkan siapapun dalam minggu ini. Soalnya, di sini juga ada kartu Ace of Pentacles. Kartu ini berhubungan langsung dengan situasi pekerjaan dan keuangan. Ya, oke. Apalagi di sini juga ada kartu Knight of Cups. Jadi, artinya kamu tuh lagi ragu-ragu sekali. Ya, apakah ingin maju atau enggak. Ya, ragu-ragu ketika ingin mendekati seseorang dan sebagainya. Jadi, ada semacam keragu-raguan yang masih muncul dalam dirimu bagi yang lagi single ketika ingin mendekati orang tersebut. Dan di sini kamu tuh lagi mencoba mengalihkan pikiranmu ke dalam pekerjaan dan keuangan dengan kartu King of Pentacles sebagai tema utama. Oke, terus bagi yang lagi couple, aku lihat memang ada semacam keputusan yang paling tepat yang akan kamu ambil teman-teman untuk minggu ini judgment. Jadi, kamu tuh akan berusaha untuk mengambil keputusan yang terbaik dalam hubungan cinta di antara kalian berdua. Ya, mungkin sebagian besar dari kalian lagi mencoba untuk berdiskusi, membahas kondisi keluarga, pekerjaan, dan keuangan dengan pasanganmu sendiri. Ya, jadi ada sebuah keputusan penting yang harus kalian ambil berdua. Judgment, ya, mungkin keputusan yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam keuangan dan pekerjaan. Ace of Pentacles ini. Ya, jadi bagian lagi kapal memang untuk minggu ini kalian tuh lagi ingin berdiskusi satu dengan yang lainnya. Kenapa? Di sini kalian tuh lagi mencoba untuk mendengarkan intuisi ketika ingin mengejar tujuanmu masing-masing. Ya, Knight of Cups. Oke, terus bagian lain memang ada semacam keraguan-keraguan apakah bisa menyelesaikan masalah tersebut atau enggak. Ya, jadi bagian lagi kapal memang perlu untuk lebih optimis dalam minggu ini. Ya, oke, teman-teman, guys, segitu dulu untuk reading-nya. Semoga reading-nya bermanfaat. Ya, jika kalian suka dengan video ini jangan lupa to subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.